Oh ya bagi teman-teman yang baru menjumpai channel saya ya jangan lupa subscribe-nya dulu di sini kita ada servisan ya perbaikan tipi mito ini tuh saya kurang tahu ini tipe berapa saya kurang tahu tipe-nya ini karena kodenya ini aneh nih mito 40 inci kodenya tiga 962 ya ini kodenya hanya angka tipenya jadi susah jadi ini kerusakannya ada dua yang pertama gambarnya ngeblank ya ngeblank tidak keluar gambar suaranya normal sama yang kerusakan kedua dia mesinnya mesinnya ya mainboardnya kalau dia sudah panas dia mati sendiri tipe-nya jadi dia kalau sudah panas dia mati sendiri tipe-nya ini Hai ada di sini saya mau membuatkan video hanya untuk memperbaiki layarnya yang ngeblank aja ya supaya durasinya enggak terlalu panjang Hai jadi di sini saya hanya membuatkan video memperbaiki layarnya yang ngeblank jadi ini tipinya hidup ya mitonya hidup tapi tidak keluar tampilan adias ngeblank ya nah jadi setelah tadi saya bongkar ini yang saya pakai untuk mengetesnya saja mengetes layarnya ini untuk hanya sekedar menghidupkan layarnya ya tapi nanti kalau memang yang punya TV mau mungkin saya akan ganti pakai mesin politron ya cuma di sini untuk ngetesnya saya menggunakan mesin politron Nah jadi setelah tadi saya cek ya setelah saya periksa tegangan 12 volt ini hadir ya normal Hai jadi untuk yang kasih seperti itu nanti bisa teman-teman cek dulu tegangan 12 voltnya harus hadir ya lalu yang kedua cek tegangan PDD 3,3 di sini harus hadir juga ya cek juga tegangan PGH nya harus ada sekitar 26 volt sampai 33 volt ya Aduh lalu cek tegangan PAA di sini ada tegangan PAA 11 ini tegangan PICOM ini sekitar 5-7 volt untuk PICOM nya ini ya HAPDDAM ini sekitar 17 volt kalau saya tidak salah ini 17 volt ya lalu cek juga teman-teman tegangan PGL nya di sini titiknya PGL-7 nah jadi pastikan dulu tegangan di tikonnya ini harus semuanya hadir ya kalau sudah ada keluar semua tegangan berarti tikonnya ini bagus tikonnya bekerja ya jadi lantaran tadi saya cek semua tegangannya normal tidak ada yang hilang jadi saya cek di area kupingan di sini ini kupingan ya kupingan samping COF nah ini jadi kalau dia ngeblank biasanya jalurnya ini ada yang putus yang dari kaca ke kupingannya ini jadi bisa teman-teman ukur tegangannya di kupingannya itu masing-masing silahkan dikerik tes tes poinnya yang di kolom-kolom itu ya dikerik menggunakan pisau atau jarum ya dikerik lalu di ukur tegangannya sesuaikan dengan data sheet nomor seri di kupingannya sini ada di sini di berapa ini ini saya memang kamera sendiri jadi goyang-goyang ini nomornya IC nya itu data setnya saya akan buatkan nanti sebentar lagi saya akan tuliskan namun untuk kasus yang ini ternyata bukan jalurnya yang putus tetapi layar LCD nya yang retak di ujung nih saya teman-teman lihat di sini ada retak ya layar LCD nya di ujung pojok di sini sompel ini retak mungkin kemarin waktu ngangkat-ngangkatnya katanya dipindah-pindah sempat retak nah jadi itulah mengakibatkan gambarnya ngeblank lantaran di sudut ini ada jalur jalur yang menuju ke IC copnya ini jadi begitu retak jadi jalurnya semuanya terputus nah jadi ini untuk data sheet nya bisa teman-teman screenshot saya sudah sediakan ya mudah-mudahan bermanfaat lantaran data sheet nya ini ya kalau kita searching mungkin kalau kita cari-cari referensi ini banyak yang salah kurang pas kurang tepat ya jadi saya coba lihat catatan lama lantaran saya setiap service TV ya kalau ada dapat panel-panel seperti ini yang punya kupingan biasanya saya catat tegang-tegangannya jadi bisa teman-teman screenshot saya sudah sediakan data sheet nya ya ya ini untuk data sheet nya untuk data sheet kupingannya ya dia nomor isinya NT61302HC5290 di nomor isinya ini test point tegangannya yang saya jam sempurna sekarang totalnya ada 9 jalur mungkin bagi teman-teman ada yang butuh bisa screenshot ya mana tau lain kali ada servisan dengan nomor IC cop seperti ini jadi teman-teman sudah ada panduan tapi kata sheet nya jika kamu menunjukkan jika saya akan melihirkan catat seapsnya tapi gitu kan saya akan melihirkan cowoknya dan saya akan melihirkan kuta-kuta jadi yang wajib terhubung disana 9 jalur kalau ada salah satu yang tidak terhubung dari ini tadi saya uji tadi waktu saya jemper hanya 2 di PGL sini sama yang ini dia keluar gambarnya tapi bergetar jadi gambarnya itu nenek turun kalau tegangan PGL ini tadi saya jemper 2 saya cuma jemper 2 ini sama ini dia gambarnya keluar tapi naik turun bergetar jadi saya tambah lagi jemperannya di sebelah sini lalu kalau PDD 3,3 ini tidak masuk dia tadi bergaris-garis apa ya bergaris-garis seperti horizontal gitu ya seperti garis horizontal dia di tengah di atas ya kalau dia tegangan PDD ini tadi enggak saya jemper tampilannya seperti itu ya kalau PGH ini tadi enggak di jemper dia ngeblank hitam gelap pekat kalau PGH enggak saya hubungkan tadi setelah saya hubungkan semua ini saya cabut satu-satu saya perhatikan tampilannya ya jadi suatu saat nanti dapat kasus yang sama jadi ada referensi jadi kadang-kadang saya bikin eksperimen setelah tadi ini normal saya jemper semua udah ke normal gambarnya saya coba copot satu-satu jemperannya lalu saya hidupkan TV-nya saya perhatikan ya di layarnya itu tampilannya seperti apa jadi beda-beda kadang dia kalau dia putusnya OE2 kalau OE2 ini enggak masuk dia tadi garis-garis vertikal dan garis-garis horizontal kalau OE2 ini saya buka kalau OE1 saya buka dia sempat keluar muncul pertama pecahan polytron setelah itu ngeblank kalau OE1-nya saya lepas kalau untuk STP saya lepas ini enggak terhubung dia garis-garis horizontal banyak seperti lidi-lidi begitu dengan dengan CKB ini jika dia tidak terhubung dia seperti garis horizontal lidi jadi yang saya jemper ini totalnya ada 9 3 4 5 6 7 8 9 sesuai dengan yang saya jemper sekarang menggunakan 9 kawat untuk titik-titiknya di tikonnya saya akan tunjukkan dimana masing-masing untuk STP disini disini bisa teman-teman lihat STP STP lalu yang kedua OE1 OE2 CKP disini ada 3 OE2 OE1 dan CKP disini lalu untuk PDG 3,3 pol saya ambil dari PDG disini 3,3 pol lalu PGH disini titiknya lalu PGH di paling pojok sudut paling ujung sana itu PGH jadi disitulah test-test poinnya yang jadi disitu dia test-test poinnya kalau mau jempernya jangan salah nanti disana PGH nanti teman-teman jemper ke PGL akhirnya IC-nya corslet rusak IC-nya malah tidak bisa diperbaiki jadi pastikan disana PGL berarti dia sambungkan ke PGL kalau disana dia PGH tinggal sambungkan ke PGH disesuaikan aja jadi ini saya dari awal agak pesimis ya lantaran kalau dia retak habis seperti ini jalurnya kalau di ujung retak layarnya biasanya jarang-jarang bisa diperbaiki bisa normal lagi ya jarang-jarang lantaran banyak yang perlu kita jemper ya kabelnya itu yang bikin susah bentuk aja disini jemperannya ini berhasil ya jadi seperti ini mau tidak mau harus di jemper ya daripada ganti LCD jadi orangnya kalau bisa diakalin jadi saya akalin menggunakan jemperan kawat seperti ini setelah saya jemper ya gambarnya sudah normal sudah keluar gambar ya yang awalnya ngeblank saya akan coba nyalakan ini hanya referensi ya saya nggak sempat membuatkan videonya dari step awal lantaran tadi sempat ditunggu sama yang punya TV jadi langsung saja saya kerjain saya bongkar saya saya akan nyalakan setelah di jemper jemper ya itu polytron sudah muncul dia mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Terima kasih.